Di masa pandemi COVID-19, peran guru dituntut lebih kreatif dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermakna dan menyenangkan. Terlebih dengan sistem pembelajaran daring, peserta didik cenderung merasa bosan. Tantangan dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 sangatlah barat, terlebih. Dengan munculnya varian baru, virus corona sangat mengkhawatirkan apabila pembelajaran tetap muka, tetap dilaksanakan melihat kondisi ini, pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Dan jangan sampai mengorbankan kesehatan para peserta didik dan guru berkaitan dengan sistem pendidikan nasional bahwa seorang guru mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Oleh karena itu, di tengah pembelajaran dengan sistem daring, para guru dituntut agar lebih kreatif. Dalam kaitan dengan pendidikan ini, saya kira juga di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu juga sudah jelas diarahkan bagaimana seorang guru, seorang pendidik mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah ini, acuannya tetap jalan, karena bagaimanapun dengan sistem daring ini, ini justru guru dituntut lebih kreatif. Tentangan guru di masa pandemi ini cukup berat, di samping dituntut harus kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran, juga aktif dalam hal ilmu teknologi.